Jumlah bakal calon legislatif di Kabupaten Jemberana yang akan maju dalam pemilu 2024 mendatang tercatat berkurang. Dari 446 bacalek yang awalnya mendaftar ke KPU Jemberana, hanya 365 bacalek yang berhasil mengajukan dokumen perbaikan. Ketua KPU Kabupaten Jemberana Gede Tangkas Sudiantara mengatakan, setelah masa pengajuan berkas perbaikan yang berakhir 11 Agustus 2023 lalu, hanya 15 dari 17 partai politik yang tercatat berhasil melakukan perbaikan dokumen administrasi. Sementara itu dari total 446 bacalek yang awalnya mendaftar ke KPU Kabupaten Jemberana, hanya 360 bacalek yang pada akhirnya berhasil mengajukan berkas perbaikan administrasi kepada KPU Kabupaten Jemberana. Jadi kita sudah beberapa tahap, sudah kita lakukan, baik itu pengajuan awal, pengajuan perbaikan, atau pengajuan perubahan kemarin berakhir di tanggal 11. Jadi ada beberapa perkembangan, pengurangan bacalek yang sebelumnya diajukan di awal, itu sebanyak 462, terus perubahan menjadi 446, dan sekarang sebelum masa DCS akan kita umumkan, itu menjadi 365. Memang ada beberapa yang kemarin sebelumnya dari 446 itu ada 151 yang belum memenuhi syarat, tapi ada perbaikan kemarin di perubahan, sehingga dari 151 menjadi 81 yang tidak memenuhi syarat, sehingga total bacalek sebelum masa DCS ini sebanyak 365 bacalek. Saat ini KPU Kabupaten Jemberana tengah merancang daftar calon sementara atau DCS yang akan diumumkan pada 19 Agustus 2023 mendatang.